Intro Beberapa waktu lalu gitaris band Ungu, Pranko Mejaya Kusumato dikenal dengan nama Enda sempat diberitakan mantap melangkah mengikuti jejak sang vokalis Pasha Ungu untuk berkipra dunia politik. Ayah tidak anak ini juga diketahui maju di bursa pemilihan wali kota Menado tahun 2020. Ditemui oleh awak media baru-baru ini, Enda pun menceritakan perkembangan pencalonan miliknya sebagai wakil rakyat di kampung halamannya tersebut. Jadi sebenarnya kemarin kan aku sempat geor-georan untuk menjalankan gue sebagai salah satu pemimpin di Menado. Tetapi kan karena Covid ini kan berhenti bahwa aku stay di Jakarta dan ada peraturan bahwa yang dari zona merah itu untuk ke zona hijau itu susah banget. Dan ada beberapa bulan aku stay di Jakarta dan tidak ke Menado. Sebenarnya kan keringkada ini kan pertandingan gitu loh. Aku dan Tim berhitung kembali apakah layak untuk ikut lagi atau enggak. Karena kan semuanya juga harus hitung-hitungan ini. Maksudnya ya jujur-jur aja nggak harus sekedar gerasak belusuk. Wah yang penting menang, yang penting menang. Ya enggak gitu. Yang menang kan kita kan mau kerja kayak gini untuk rakyat, untuk orang banyak. Aku sih secara pribadi masih berhitung. Belum memastikan diri untuk ikut atau enggak. Karena kemarin perkiraanku bahwa pilkada itu ditunda. Ternyata enggak. Ternyata cuma ditunda beberapa saat aja. Ternyata tetap berlangsung Desember. Dan ya mungkin masih berhitung sih. Pilkada itu aku belum tahu pasti maju apa enggak. Itu pun udah diomongkan sama, apa? Sudah ada pembicaraan antara aku sama pasir. Karena aku juga gak harus berhitung lagi nih. Kalau lu mungkin layak kita getung lu untuk maju. Tapi kalau gua mungkin, maaf kita bikin investasi politik dulu selama ini, nanti-nanti. Karena kan walaupun aku terpilih juga insya Allah, ya jabatnya kan cuma pendek nih. Cuma 6, nggak sampai 3 tahun kayaknya, cuma 2 tahun setengah. Karena kan 2024 pemilihan bersama kalau enggak salah. Mengawali karir sebagai seorang musisi dan terbilang cukup lama melanglang buahnya di dunia musik. Lantas, apakah alasan Eda untuk terjun ke dunia politik? Walaunya sih memang, saya di umur 43 tahun ini, bukan stuck di musik ya, tapi sudah merasa bahwa, ya jujur secara pribadi aku merasa kok begini-begini aja ya. Maksudnya, aku juga ada nama besar ungu di belakangku. Sementara aku untuk turun main ke bawah juga, mungkin orang-orang yang di bawah juga mulai gak enak main sama aku. Untuk ke atas juga sudah gak bisa, ya jadi stuck di situ. Jadi mungkin aku pengen, apa ya ini ya, yang harus kita lakukan dalam hidup biar kita tetap bergelora. Maksudnya biar kita tetap tidak stagnan, tidak mikir yang macam-macam, tidak menghabiskan penghasilan untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya aku pikir, apa gue pulang ke daerah gue gitu loh, ke menado untuk mulai. Kenapa tidak waktu itu? Makanya aku mulai belajar politik pelan-pelan, mulai mendalami, mulai tiap hari ketemu Fahsia dan bercerita tentang, bagaimana ternyata nikmat juga berpolitik gitu ternyata. Karena kan, biar bagaimana kan acuan politik aku, acuan bagaimana cara aku bekerja sekarang itu adalah vokalis aku sendiri. Karena kan dia sudah terlatih beberapa tahun ini, jadi ya apapun perkembangan mengenai pilkada, mengenai percalonan, itu sudah sangat saya bicarakan.